Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama dengan saya Mr. Joker di channel Putih Hitam TV Yang tentunya senantiasa hadir menemani anda Dengan berbagai ragam info unik dan juga menarik lainnya Dimana pada kesempatan kali ini Mr. Joker akan kembali membahas Mengenai salah satu kaupaten yang terletak di Provinsi Sulawesi Utara Kaupaten tersebut adalah Kaupaten Minahasa Kaupaten Minahasa merupakan salah satu kaupaten Yang terletak di Provinsi Sulawesi Utara Yang beribu kota di Kota Tordano Dimana kaupaten Minahasa ini berbatasan dengan Laut Sulawesi, Kota Monado Dan juga Kota Tomohon di sebelah utara Serta Laut Meluku dan juga Kota Tomohon di sebelah selatan Kaupaten Minahasa sendiri memiliki luas kurang lebih 4.626 km persegi Dan kecamatan terluas terletak di Kombi yaitu sebesar 119,74 km persegi Dan kecamatan Lawangan Timur sebagai kecamatan terkecil yaitu sebesar 7,24 km persegi saja Pada tahun 2020, Kaupaten Minahasa tercatat memiliki jumlah penduduk Mencapai 347,29 ribu jiwa yang tersebar di 25 kecamatan Untuk diketahui bersama, Kaupaten Minahasa ini menjadi Kaupaten Induk Dari sederet Kaupaten Kota yang ada di Sulawesi Utara Dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003, Kaupaten Minahasa Dimekarkan menjadi Kaupaten Minahasa, Kaupaten Minahasa Selatan dan juga Kota Tomohon Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003, Kaupaten Minahasa Mengalami pemekaran kembali menjadi Kaupaten Minahasa dan juga Kaupaten Minahasa Utara Berbicara tentang asal-usul Kaupaten Minahasa Dari segi sejarah, nama Minahasa berasal dari kata Minaisa yang berarti persatuan Dulunya, daerah tersebut lebih dikenal sebagai Malesum Masyarakat Minahasa dikenal sebagai keturunan Tuarlumimut Yang terbagi menjadi tiga golongan Yaitu Makarosio, Maketulupitu dan juga Pasewantelu Dimana masing-masing memiliki arti Makarosio bermakna para pengatur ibadah dan adat Maka Telupitu, yaitu pengatur pemerintahan Dan Pasewantelu yang berarti rakyat Dari seluruh wilayah Minahasa Warga masyarakat perajaman dahulu Terkonsentrasi di wilayah gerisang sungai Rano Yapo Gunung Seputang, Gunung Kawatak dan juga Sungai Rumbia Akan tetapi, peperangan dengan bola Mangondo Memaksa penduduk memencar luas ke hampir seluruh wilayah Minahasa Dulunya, wilayah tersebut tidak pernah ada pemerintahan yang dipimpin oleh Raja Akan tetapi, terdapat pemerintah kolektif yang terdiri dari pemimpin agama, adat dan juga dukun Selain itu, terdapat pula Tonas Yang merupakan orang keras yang ahli di bidang pertanian Kewanwaan yang dipilih menjadi kepala walak Teterusan, yaitu panglima perang Dan petuasan yang berarti penasehat Bagi Anda yang belum mengetahui Tondano juga merupakan tempat kelahiran Sang Ratulangi Salah satu pahlawan yang berjasa bagi Indonesia Makam ini terletak di kecamatan Tondano Minahasa, Sulawesi Utara Sekitar 30 km dari Kota Manado Dimana, semasa hidupnya, Sang Ratulangi mengabdikan diri untuk pendidikan dan ilmu pengetahuan Dia juga turut mengantarkan Indonesia ke gerbang kemerdekaan Dengan menjadi salah satu anggota penitia persiapan keperdekaan Indonesia Atau PPKI selaku delegasi Minahasa Jika Anda berkunjung ke Kabupaten Minahasa Jangan lupa untuk mengunjungi salah satu situs bersejarah Yaitu Watu Pinawetengan Watu Pinawetengan atau Batu Pinawetengan Merupakan sebuah persasti yang bagi masyarakat dianggap sebagai batu suci Batu tersebut terletak di kecamatan Tompaso Kopaten Minahasa Batu ini merupakan peninggalan sejarah budaya Minahasa Yang digunakan sebagai pembagi wilayah etnik Minahasa Watu Pinawetengan berbentuk batu datar Dengan panjang 4 meter Serta memiliki tinggi sebanyak 2 meter Dulunya, 7 macam kelompok suku Mengadakan pertemuan damai di lokasi ini Sehingga di tempat ini Terdapat ukiran pada batu Pinawetengan Yang masih dapat dibaca hingga sekarang Di Kabupaten Minahasa Juga terdapat sebuah danau Yang tidak kalah terkenal dengan Danau Toba Danau tersebut adalah Danau Tundano Danau Tundano merupakan danau terluas yang ada di Provinsi Sulawesi Utara Yang berada di daerah Tundano Pada tengah-tengah Danau Tundano Terdapat sebuah pulau lagi yang bernama Pulau Likri Pulau ini sangat mirip dengan posisi Pulau Semosir Yang berada di tengah-tengah Danau Toba Danau Tundano digilingi oleh 3 gunung dan juga 1 bukit Yakni Gunung Lambeang, Gunung Kaweng, Gunung Masarang, dan juga Bukit Tampusu Dan tentu saja keberadaan gunung-gunung dan bukit tersebut Semakin menambah eksotis pemandangan di sekitar Danau Tundano Danau seluas 4.000 hektare tersebut Juga dikenal sebagai penghasil ikan air tawar Khususnya ikan mujair dan ikan sepat Dan karena keindahan Danau Tundano Danau tersebut bagi masyarakat juga dijadikan tempat perwisata Dan menjadi sumber air bagi masyarakat sekitar Berkunjung ke suatu daerah tidak lengkap rasanya Jika kita tidak mengeksplor tempat perwisata yang ada di daerah tersebut Dan di Kabupaten Minahasa ini terdapat salah satu tempat perwisata yang sangat terkenal Yaitu Bukit Kasih Kanonang Bukit Kasih Kanonang terletak di kecamatan Kewengkuan Barat Kabupaten Minahasa Sekitar 55 km sebelah selatan Kota Manado Bukit ini dibangun sebagai simbol Dan juga sebagai kerukunan antar umat beragama yang ada di Sulawesi Utara Bukit tersebut dikelilingi oleh vegetasi hijau Yang merupakan tempat wafatnya leluhur suku Minahasa Tuar Dumimut Dan untuk menghormatinya Didirikan patung Tuar dan juga Dumimut Oleh masyarakat setempat Bukit ini selain dijadikan sebagai tempat perwisata Bukit tersebut juga sering digunakan sebagai tempat berdoa bersama Untuk mendoakan bumi agar menjadi aman, damai, dan tentram Salah satu keunikan dari Bukit Kasih Kanonang tersebut Karena di tempat ini terdapat 5 rumah ibadat yang dibangun di atas bukit Yakni gereja Katolik, gereja Kristen, Tihara, Masjid, dan juga Kuil Hindu Tak hanya itu Pada bukit ini juga terdapat monumen yang berbentuk segi lima dengan tinggi 22 meter Dengan puncaknya terdapat bola dunia dan juga burung merpati Sama seperti daerah-daerah lain di Polosok Nusantara Kaupaten Minahasa juga memiliki salah satu makanan khas Yang tentu saja wajib Anda cicipi jika Anda berkunjung ke daerah ini Makanan tersebut oleh masyarakat setempat biasa disebut sebagai nasi jaha Nasi jaha merupakan makanan pokok warga Minahasa yang berbahan dasar beras ketan Beras ketan ini kemudian dicampur dengan santan, bumbu rempah-rempah, dan dibungkus dengan daun pisang Bumbu rempah yang lasin digunakan biasanya adalah daun pandan, jahe, kunyit, dan juga daun serai Dimana setelah bahan-bahan siap, nasi jaha dimasak dengan cara dibakar dengan menggunakan batang bambu Nasi jaha sendiri memiliki cita rasa yang sudah sangat lesat Sehingga makanan ini dapat disantap dengan ataupun tanpa tambahan laut pau Biasanya nasi jaha dapat dijumpai pada acara-acara yang digelar di Kaupaten Minahasa Itulah tadi beberapa informasi unik dan menarik seputar Kaupaten Minahasa yang terletak di Provinsi Selawesi Utara Bersikuti di Tangkipi Terima kasih telah menonton channel ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sampai jumpa di konten-konten unik dan juga menarik linknya Terima kasih telah menonton